Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran online untuk mata pelajaran secara peminatan kelas 10 Pada pertemuan kali ini, nanti kita akan masuk ke materi 1 mengenai persamaan dan perbedaan antara manusia berubah Indonesia dan dunia dengan manusia modern pada aspek fisik dan aspek non-fisiknya Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan ke kalian sudah memberikan gambaran materi ke kalian mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari satu semester ke depan Nah, sebelum kita memulai masuk ke materi pada pertemuan kali ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa, mulai Selesai Baik Seperti biasa, nanti saya akan putarkan terlebih dahulu mengenai video apresepsi atau tampilan apresepsi Kemudian nanti saya akan sampaikan mengenai tujuan Pembelajarannya yang harus kalian puasai Konsep ataupun kemampuan yang harus kalian miliki Dan setelah itu, nanti saya akan sampaikan mengenai materi secara jelas dan inci kepada kalian Oke, sebelum masuk ke video apresepsi Saya ingin coba bertanya dulu ke kalian Apa sih sebenarnya manusia purba? Terus kemudian hidupnya di mana sih? Pada zaman apa? Ada yang tahu? Manusia purba Ini adalah manusia yang hidup pada zaman praak, sarang atau zaman purba Yang mana manusia ini belum mengenal yang namanya tulisan Kemudian dari aspek fisik dan aspek sosial budayanya pun Jauh berbeda dengan kehidupan manusia modernis Bagaimana kepad kehidupan sosial budayanya manusia purba itu masih sangat sederhana Nah dari kesederhanaannya itu Mereka melakukan evolusi Untuk beradaptasi dengan lingkungan Sehingga menurut salah satu ahli Charles Darwin mengatakan bahwa Spesies yang hidup saat ini Atau manusia yang hidup saat ini Itu sebenarnya adalah berasal dari manusia yang hidup pada masa lampau Yang berhasil melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan Dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan evolusi Jadi dari aspek fisik nanti mereka juga akan berbeda Kemudian dari aspek non-fisiknya pun mereka akan berbeda Oke Langsung saja saya putarkan video apa saja Alis, kamu pernah ke Merabu yang ada di Kalimantan Timur gak? Waduh aku belum pernah sejauh itu Fik, memang ada cerita apa di sana? Ada banyak cerita Jadi di sana itu ada gua kuno kars Yang ini bukan sekedar gua Tapi dulu menjadi tempat tinggal manusia purba Wow Ini dia ceritanya Aku Akim Pemuda Dayak Lebo Sekeliling kampungku nih Yang ada cuma hutan Kalau ada yang bilang hutan kami nih Salah satu rimbanya Kalimantan Tak salah itu Ini dia kampungku yang mempesona Merabu Sebelum sampai di Merabu Kalian harus melewati dulu ibu kota Kabupaten Brau Tanjung Redep Dari Redep Kalau naik mobil bisa sampai 5 jam Sehari-hari kami masih pakai ketinting Lebih cepat dan praktis Rencananya Aku dan Wim mau patroli hutan Di Merabu Kami punya perkumpulan namanya Kerimapuri Anggotanya Ya semua warga desa Tugas utama kami cuma satu Memastikan alam tempat tinggal kami Tetap terjaga Beberapa peneliti yang datang Pernah bilang Tak akan pernah habis temukan hal baru di sini Kas Merabu salah satunya Dulu Orang cuma tahu kalau Kalimantan itu hanya hutan dan hutan Tapi coba lihat Kami punya ini Rata-rata Peneliti suka lihat isi gua kuno di Kas Merabu Konon Manusia purba pun pernah tinggal di sini Makanya Tahun 2013 Sadausulan kampung Kamini Jadi warisan dunia saja katanya Eh banggalah Kamini Buat kami orang Merabu Adanya gua-gua nih Jadi sejarah Kalau nenek moyang kami memang pernah tinggal di dalam gua Setelah terjadi perang antar suku Gambar telapak tangan dibuat Sebagai tanda Supaya anak cucu tidak lupa salusul Biar sudah ribuan tahun katanya Warna ini tak pernah pudar Sayang Ada aja orang usil Sering aku temunya orang yang pegang dinding gua Kalau sedang patroli Padahal Pantang ini dilakukan Bisa gawat Sejarah bisa hilang Pokok dinah Sampai rusak alam tamni Jadilah Cerita soal kars bukan soal penelitian saja Tanyalah kami Orang Merabu yang merasakan betul gunanya Baik Tadi video apersepsi sudah kalian saksikan Kemudian yang selanjutnya Saya akan bacakan Tujuan pembelajaran Ini adalah kemampuan Yang harus kalian miliki Harus kalian kuasai setelah Mempelajari materi Persamaan dan perbedaan Manusia berubah Indonesia Dunia Dengan manusia modern Pada aspek fisik dan aspek non fisiknya Tujuan yang pertama Diharapkan kalian mampu untuk menyebutkan Manusia berubah Indonesia Kemudian Asia Afrika dan Eropa Yang kedua Diharapkan kalian mampu untuk menganalisis Menganalisis persamaan pada aspek fisik dan aspek non fisik manusia berubah yang ada di dunia Dan yang ketiga Menganalisis perbedaan Pada aspek fisik dan aspek non fisiknya manusia berubah yang ada di dunia Sebelum masuk ke materi Saya ingin tampilkan terlebih dahulu Ini map konsepnya Peta materi yang akan kita pelajari Yang pertama Nanti kita akan membahas mengenai pengertian Apa itu zaman peraksana atau zaman berubah itu Terus kemudian nanti disana ada pembagian waktu Waktu pada zaman peraksana Secara geologi Ada Azoikum Kemudian Palezoikum Mesozoikum Dan Neozoikum Kemudian nanti disana juga kita akan mempelajari Mengenai berbagai manusia berubah yang ada di dunia Serta yang terakhir Kayakannya dengan aspek apa Aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Manusia berubah Baik langsung saja pada materinya Yang pertama ini berkaitan dengan pengertian praksara Praksara adalah istilah Yang menggantikan istilah prasejarah Penggunaan istilah prasejarah Untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia Saat sebelum mengenal tulisan Itu dirasa kurang tepat Pra ini berarti sebelum Dan sejarah adalah peristiwa terjadi Atau peristiwa yang terjadi Pada masa lalu Yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia Sehingga Prasejarah berarti sebelum ada sejarah Sebelum ada sejarah Ini berarti belum ada aktivitas kehidupan manusia Nah itu yang menyebabkan Kenapa istilah prasejarah itu dirasa kurang tepat Untuk menggambarkan kehidupan Nanti manusia Purba Praksara Sedangkan praksara Itu berasal dari dua kata Yakni pra yang berarti sebelum Dan aksara yang berarti tulisan Dengan demikian Zaman praksara adalah zaman Atau masa kehidupan manusia Sebelum mengenal tulisan Kemudian ada istilah lain Yang mirip dengan istilah praksara Yakni istilah nirleka Nir Ini berarti tampak Dan leka ini berarti tulisan Karena belum ada tulisan Maka untuk mengetahui sejarah Dan hasil Hasil budaya manusia Adalah dengan melihat Beberapa sisa peninggalan Yang dapat kita temukan Atau dikenal dengan istilah Hartefa Atau peninggalan sejarah Data etnografi Yang menggambarkan kehidupan masyarakat Praksara Ternyata masih berlangsung sampai sekarang Entah itu pola dunia Pola pertanian Teknologi tradisional Dan konsep kepercayaan Tentang hubungan harmoni Antara manusia Dan alam Bahkan kebiasaan memelihara hewan Seperti anjing Kemudian kucing Di lingkungan manusia modern Perkotaan ini masih Tetap ada Dan itu kebiasaan yang sudah dilakukan Oleh manusia purga Pada saat itu Demikian juga Pola kebiasaan bertani Kemudian merambah butan Dengan metode Tebang lalu bakar Atau slash and burn Untuk memenuhi kebutuhan secukupnya Ini masih ada hingga saat ini Pesanya di Saudara-saudara kita Yang berada di Kalimantan Ini masih merapan yang seperti ini Bahkan Mungkin ada juga Teknologi Ya Pada masa Praaksara Pada masa manusia purga Yang masih Kalian miliki di rumah Apa? Ciri Ya Sama mutu itu Untuk menghaluskan Untuk menghaluskan Rempah-rempah Bumbu masak Padahal kan untuk menghaluskan Bumbu masak Atau rempah-rempah itu Di era modern Sudah ada blender Tetapi tidak jarang Di rumah kita Masih memiliki Alat yang seperti itu Dan Tanpa kita sadari Itu sebenarnya adalah Teknologi Pada masa Praaksara Pada masa manusia Purba Arti penting dari Pembelajaran Tentang sejarah Kehidupan Zaman Praaksara Pertama-tama adalah Kesadaran Akan asal Usul manusia Kedua Ini belajar Dari keberhasilan Dan Capaian prestasi Terbaik Dari pendahulu kita Ketiga Sebagai inspirasi Untuk Pengembangan Nalar kehidupan Dan sebagai Peringatan Fakta-fakta Masa Praaksara Di pulau Indonesia Ini dihubungkan Dengan temuan Prasasti Dari peninggalan Kerajaan tertua Seperti Kerajaan Putai Di Muara Kaman Kalimantan Timur Itu Gambaran Ketan dengan Apa sih sebenarnya Zaman Praaksara Kemudian Bagaimana sih Sedikit gambaran Kehidupan Dari manusia Purba itu sendiri Yang selanjutnya Pada zaman Praaksara Atau zaman Purba itu Di sana nanti Ada pembagian Waktu Secara geologis Ada empat Setidaknya Dan di salah satu Waktu itulah Muncul Kehidupan Manusia Pertama Di bumi Waktu geologis Yang pertama Ini Azoikum Kemudian Pelozoikum Mesozoikum Dan Neozoikum Nah Manusia itu tampil Di mana Atau muncul Di mana Nanti Kita Simak bersama-sama Yang pertama Yang pertama Zaman Azoikum Ini lebih Ini lebih dari Satu miliar Tahun Yang lalu Kemudian yang kedua Ini zaman Pelozoikum Zaman Purba Tertua Pada masa ini Sudah meninggalkan Fosil Flora Dan fauna Dan dikatakan juga Pelozoikum itu Dikatakan sebagai Zaman Purba Primer Karena disana Sudah ada Tanda-tanda kehidupan Hewan Bersel Tunggal Hewan tak Bertulang Belakang Pada zaman Pelozoikum Ini dikatakan juga Sebagai zaman Purba Tua Atau Purba Pertama Karena Pada zaman Pelozoikum Disini Sudah ditemukan Tanda-tanda kehidupan Sudah ada Flora Kemudian ada Hewan Bersel Punggang Kemudian Hewan tak Bertulang Belakang Sudah mulai muncul Disini Yang mana Zaman Pelozoikum Itu sendiri Kira-kira Berlangsung 350 juta Tahun Yang lalu Kemudian Yang ketiga Ini zaman Mesozoikum Yaitu Zaman Purba Tengah Pada masa ini Hewan Mamalia Atau Menyusui Hewan Apibi Burung Dan Tumbuhan Bunga Ini mulai ada Mulai Berkunculan Bahkan Pada zaman ini Mesozoikum Ini dikenal Juga Sudah mulai muncul Yang namanya Dinosaurus Hewan-hewan Berukuran Besar Kira-kira Terjadi 140 Juta Tahun Yang lalu Zaman Mesozoikum Yang keempat Ini adalah Zaman Neo Masa Neozoikum Tahapan yang keempat Atau Kenesoikum Zaman ini Diperkirakan Berusia 65 Sampai 55 Juta Tahun Dimana Keadaan Bumi Ini sudah Semakin Membaik Perubahan Iklim Perubahan Cuaca Itu sudah Tidak Besar Tidak Se ekstrim Pada masa-masa Sebelumnya Sehingga Kondisi Di bumi Pun Semakin Stabil Kehidupan Makhluk Yang ada Pun Berkembang Dengan Besar Karena Tadi Ditopang Dengan Kondisi Fisik Kondisi Iklim Kondisi Cuaca Yang sudah Memungkinkan Aktivitas Kehidupan Makhluk Hidup Yang ada Di Bumi Zaman Ini Dibagi menjadi Zaman Tersier Dan Zaman Kualter Zaman Tersier Binatang Menyusui Berkembang Baik Kemudian Reptil Raksasa Mulai Menghilang Binatang Kera Atau Primata Mulai Muncul Dan Mulai Berkembang Jenis Kera Manusia Zaman Kuartter Mulai Muncul Kehidupan Manusia Zaman Kuartter Zaman Kuartter Ada Dua Yakni Nanti Kaloplestosen Atau Diluvium Kemudian Kalop Holosen Atau Aluvium Sebagai Titik Awal Munculnya Manusia Cerdas Atau Homo Sapiens Ini pada Kala Holosen Baik Yang selanjutnya Ini Dengan Penjelasan Kala Pleistosen Atau Zaman Diluvium Masa ini Berlangsung Kira-kira 3 juta Tahun Sampai 10 ribu Tahun Yang lalu Zaman ini Juga disebut Sebagai Zaman S Atau Zaman Glacial Yang mana S Menutupi Sebagian besar Benua Asia Amerika Eropa Bagian utara Pada zaman ini Hidup berbagai Jenis binatang Seperti Harimau Kemudian Rusak Kuda Dan Sudah mulai muncul Adanya Manusia Purba Seperti Manusia Purba Tertua Yang ditemukan Di Pulau Jawa Megantropus Paleojavanicus Kemudian Ada Pitekantropus Robustus Pitekantropus Erectus Homo Solensis Dan Homo Wajah Kensis Ini ditemukan Pada Kala Atau Hidup Hidup Pada Kala Pleistosen Yang Selanjutnya Ini Kala Holosen Tadi sudah Dijelaskan oleh Saya Sudah disampaikan Bahwa pada Kala ini Ini paling Fenomenal juga Kenapa? Karena Disinilah Mulai muncul Manusia Purba Yang cerdas Siapa dia? Nanti ada Mari Kita Lanjutkan Lagi Kala Holosen Atau Zaman Aluhim Dimulai Sejak 10.000 Tahun Yang lalu Nah Pada Masa ini Mulai hidup Manusia Yang disebut Tadi Homo Sapiens Atau Manusia Cerdas Pada Masa ini Mulai Muncul Nenek Moya Kita Saat ini Dan Mulailah Terjadi Perkembangan Kebudayaan Manusia Yang Besar Kenapa? Karena Didukung Atau Ditopang Oleh Peradaban Manusia Cerdas Homo Sapiens Yang selanjutnya Ini yang dikenal dengan Zaman Glacial Glacial Atau Zaman Es Jadi Zaman Dimana Pada Saat itu Ketika Bumi Mengalami Pendinginan Es Di Kutub Utara Dan Kutub Keselatan Meluas Kemudian Ketika Musim Panas Disana Es Itu Mulai Mencair Kemudian Mengisi Permukaan-permukaan Bumi Yang memiliki Topografi Atau Ketinggian Lebih rendah Ketimbang Daerah Yang ada Di sekitarnya Kemudian Menghasilkan Atau Membentuklah Ada Laut Kemudian Ada Selat Dan Itu juga Sebagai Awal Mula Atau Cikal Bakal Dari Munculnya Paparan Sahul Dan Paparan Sunda Nah Dan Di Indonesia Pun Nanti Dengan Adanya Masa Glacial Itu Zaman Glacial Itu Kehidupan Yang ada Di Indonesia Baik Dari Aspek Manusia Perubannya Ataupun Dari Aspek Mahluk Hidup Yang lain Seperti Hewan Itu terpengaruh Yang mana Indonesia Bagian Barat Ini merupakan Paparan Sunda Kemudian Indonesia Bagian Timur Itu merupakan Paparan Sahul Jadi Indonesia Bagian Barat Ini Baik Dari Aspek Manusia Perubah Ataupun Aspek Katanya Dengan Hewannya Ini memiliki Kesamaan Dengan Benua Yang ada Di sebelah Barat Indonesia Ya Contohnya Seperti Benua Asia Nah Sedangkan Kalau Indonesia Bagian Timur Tadi Dari Aspek Manusia Perubah Dan Hewannya Karena Dia Bagian Dari Paparan Sahul Dia Memiliki Kesamaan Dengan Benua Australia Yang Berada Di Timur Kemudian Bagian Selatan Kepulauan Indonesia Tadi Kita Sudah Membahas Mengenai Berbagai Hal Salah Satunya Manusia Purba Ada Megantropus Sampai Homo Sapiens Terus Kemudian Mereka Hidup Dimana Mereka Hidup Pada Zaman Praksara Pada Zaman Purba Mulai Muncul Pada Masa Zaman Neo Suikum Dalam Pembagian Waktunya Itu Tadi Nah Kemudian Kita Penasaran Pengen Tahu Sebenarnya Apa Itu Manusia Purba Oke Kita Langsung Saja Untuk Membahas Kemanusia Purba Dalam Perkembangan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Praksara Melitap Tahapan Perkembangannya Masa Berburu Kemudian Mengumpulkan Makanan Berburu Dan Mengumpulkan Makanan Tingkat Lanjut Masa Bercocok Tanam Dan Masa Perun Dagi Ini Tahapan Kehidupan Dari Manusia Peraksara Itu Nah Terus Lantas Apa Itu Manusia Purba Pak Manusia Purba Atau Presitoris People Adalah Jenis Manusia Yang Hidup Sejauh Sebelum Dikenal Tulisan Itu Dikenal Atau Dinamakan Dengan Manusia Purba Memiliki Alat Pendukung Yang Terbuat Dari Batu Dan Diakini Mendiami Bumi Sekitar 4 Juta Tahun Yang Lalu Nah Itu Definisi Dari Manusia Purba Terungkapnya Berbagai Jenis Manusia Purba Ini Berawal Dari Penemuan Fosil Dan Artefa Yang Mana Fosil Disini Memiliki Pengertian Tulang Belulang Manusia Maupun Hewan Dan Tumbuhan Yang Telah Membatu Yang Mengalami Kristalisasi Secara Alami Terawetkan Terawetkan Secara Alami Kemudian Artefak Itu Apa Artefak Merupakan Peralatan Dan Perlengkapan Kehidupan Manusia Sebagai Hasil Dari Kebudayaan Dan Dari Berbagai Fosil Dan Artefak Inilah Para Ahli Dapat Meneliti Manusia Purba Untuk Mengetahui Usia Dan Keberadaannya Di alam Kehidupannya Oke Yang selanjutnya Ini merupakan Katanya dengan Peta Perpindahan Peta Perpindahan Hewan Dan Manusia Pada Zaman Pleistocene Yang Tadi Saya Singgung Bahwa Ada Paparan Sunda Dan Paparan Sahul Atau Gangkalan Sunda Dan Gangkalan Sahul Dan Itu Yang Membuat Nanti Juga Di Indonesia Adanya Perbedaan Adanya Khasan Masing-masing Antara Indonesia Bagian Barat Dilihat Dari Aspek Hewannya Dan Manusia Perubannya Kemudian Indonesia Bagian Timur Sebagai Akibat Dari Apa Sebagai Akibat Dari Adanya Zaman Glacial Atau Zaman Es Nah Ini Peta Sebarannya Dapat Kalian Lihat Kemudian Mana Wilajah Indonesia Yang Bagian Barat Mana Wilayah Indonesia Yang Bagian Timur Oke Selanjutnya Kaitannya dengan Proses Perkembangan Manusia Dalam Bukunya The Origin of Species by Men of the Natural Selection Charles Darwin Setidaknya Menulis Dua Pokok Kaitan Dengan Perkembangan Manusia Kurba Yang Yang Pertama Bahwa Spesies Yang Hidup Sekarang Ini Berasal Dari Spesies Spesies Yang Hidup Di Masa Yang Silah Kemudian Yang Kedua Bahwa Evolusi Itu Terjadi Melalui Seleksi Alam Sebagai Apa Sebagai Bentuk Manusia Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungannya Salah Satu Teori Yang Banyak Diterima Adalah Evolusi Manusia Dari Australopithecus Melalui Homo Erectus Kemudian Menjadi Homo Sapiens Atau Manusia Cerdas Antara Homo Erectus Dan Homo Sapiens Ini Terdapat Homo Neander Halensis Sebagai Manusia Peralihan Di Dunia Ini Terdapat Teori Tentang Konsep Lima Ras Yakni Momoloid Kemudian Kaukasoid Negroid Australoid Dan Koisonoid Evolusi Manusia Memiliki Pengertian Bahwa Banyak Terjadinya Perubahan Di lingkungan Ini Menuntut Manusia Untuk Beradaptasi Agar Dia tetap Survive Tetap Dapat Bertahan Hidup Evolusi Manusia Terjadi Pada Mikro Evolusi Atau Terjadi Pada Hal-hal Yang Kecil Terjadi Dalam Perubahan Perubahan Yang Kecil Dalam Perubahan Apa? Dalam Perubahan Frekuensi Gen Yang Lambat Perubahan Kecil Menyebabkan Perubahan Yang Seutuhnya Dari Aspek Fisik Ataupun Aspek Non-fisik Dari Kehidupan Manusia Purba Itu Oke Tadi Kita sudah Membahas Mengenai Katanya Dengan Berbagai Jenis Manusia Purba Kecil Adalah Yang Ada Di Indonesia Ada Minantropus Sampai Komo Sapiens Selanjutnya Kita nanti akan Lebih Spesifik Lagi Membahas Mengenai Manusia Purba Yang ada Di Indonesia Kemudian Di Asia Afrika Dan Eropa Oke Langsung Saja Untuk Yang Kali Ini Ini Merupakan Manusia Purba Yang Hidup Di Ditemukan Di Wilayah Kebelawan Indonesia Ini ada Megantropus Palaidavanicus Kemudian Pitekantropus Atau Manusia Purba Yang Dimana Dipitekantropus Itu Sendiri Nanti Dibagi Menjadi Tiga Ada Pitekantropus Mococotensis Atau Manusia Kera Dari Mocokerto Kemudian Pitekantropus Mocostus Manusia Kera Dan Pitekantropus Erectus Atau Manusia Kera Yang Berjalan Tegak Dan Jenis Yang Tiga Ini Adalah Homo Yang Mana Di Indonesia Ditemukan Dua Dan Nanti Ada Satu Lagi Sebenarnya Yang Homo Yang Ketiga Setelah Homo Wajakenensis Homo Soensis Kemudian Yang Ketiga Ini Homo Florensiensis Oke Langsung Saja Ke Yang Pertama Terlebih Dulu Katanya Dengan Mocococcus Palu Javanicus Ini Ditemukan Oleh Van Conningbel Di Sangiran Lembah Bengawan Solo Antara Tahun 1936 Sampai Tahun 1941 Fosil Ini Berasal Dari Lapisan Pestosen Bawah Diperkirakan Ia memiliki Badan Tegak Kemudian Rahangnya Besar Dan Kuat Dalam Banyak Hal Fosil Ini Mempunyai Kemiripan Dengan Homo Habilis Dari Jurang Odd White Kemudian Yang Kedua Ini Jenis Manusia Purba Yang Ditemukan Dari Saya Kedua Pitekantropos Erectus Fosil Ditemukan Oleh Egone Debois Pada Tahun 1891 Di Trinil Jawa Tengah Berasal Dari Lapisan Prestosen Bawah Dan Tengah Pemur Atau Tulang Pahanya Bentuk Dan Ukurannya Jelas Seperti Milik Manusia Dan Menunjukkan Bahwa Makhluk Ini Berjalan Di Atas Kedua Kakinya Untuk Volume Otaknya Sendiri Katanya Dengan Pitekantropos Erectus Ini Kisaran 900 Cc Sedangkan Untuk Kerah Itu Biasanya Hanya 600 Cc Saja Untuk Volume Otaknya Di Asia Fosil Dari Pitekantropos Itu Ditemukan Di Gua Chau Putien Dan Dikenal Sebagai Pitekantropos Pakinensis Kemudian Di Afrika Ini Nanti Dikenal Dengan Sebutan Australopithecus Africanus Sedangkan Untuk Di Eropa Barat Dan Eropa Tengah Disebut Dengan Manusia Pitdon Atau Hedberg Ya Selanjutnya Ini Pitrekan Tropus Mojokertensis Ini Ditemukan Oleh Van Conning Di Pening Mojokerto Pada Lapisan Pleistocene Bawah Makhluk Ini Diperkirakan Hidup Sekitar 2,5 Sampai 2 juta Tahun Yang Lalu Pitrekan Tropus Robustus Ditemukan Oleh Whitridge Dan Van Conning Bird Pada Tahun 1939 Di Trinil Van Conning Bird Menganggap Posit Ini Sejenis Dengan Pitrekan Tropus Mojokertensis Kemudian Jenis Yang Selanjutnya Ini Adalah Jenis Homo Homo Sapiens Dari Jenis Ini Di Indonesia Ditemukan Dengan Donglora Sangiran Sambung Macan Sragen Oleh Ter Her Kemudian Open Nord Dan Van Conning Rood Pada Tahun 1931 Sampai 1933 Dari Lapisan Pleistocene Atas Diperkirakan Hidup Sekitar 900 Ribu Sampai 300 Ribu Tahun Yang Lalu Kemudian Disebut Sebagai Homo Solensis Jenis Selainnya Homo Wajakensis Yang Ditemukan Oleh Van Rick Horton Pada Tahun 1990 Di Desa Wajak Tulungagung Yang Kemudian Diteliti Oleh Eugene Debois Dimana Diperkirakan Untuk Homo Wajakensis Hidup Antara 40.000 Sampai 25.000 Tahun Yang Lalu Dan Ditemukan Pada Lapisan Pleistocene Atas Tengkoraknya Mempunyai Banyak Persamaan Dengan Orang Aborigin Penduduk Asli Australia Yang Selanjutnya Ini Merupakan Jenis Manusia Burba Homo Yang Ketiga Ini Homo Horesiensis Dibanding Jenis Dibanding jenis Lainnya Homo Ini Memiliki Keistimewaan Karena Tubuhnya Yang Kerdil Ditemukan Oleh Seorang Pastur Bernama Hor Farhofen Pada Tahun 1958 Di Gua Liang Gua Panggarai Flores Dan Baru Diumumkan Sebagai Temuan Yang Menghebohkan Pada Tahun 2004 Diperkirakan Hidup Sekitar 30.000 Sampai 18.000 Tahun Yang Lalu Telah Mampu Membuat Peralatan Dari Batu Pemburuan Handal Dan Memasak Dengan Api Tetapi Ukuran Tangannya Masih Panjang Nah Manusia Kerbil Ini Memiliki Tinggi Tubuh Sekitar 1 Meter Saja Dan Ukuran Temkorak Seperti Anak Kecil Dari Cerita Rakyat Setempat Masyarakat Flores Menyebut Manusia Kerbil Ini Dengan Nama Ebu Gogo Nah Ini Gambaran Kaitannya Dengan Ebu Gogo Atau Homo Floresiensis Itu Sendiri Yang Ditemukan Di Lian Gua Manggarai Flores Yang Selanjutnya Ini adalah Manusia Perubah Di Asia Tadi Sudah Di Indonesia Sudah Yang Sertinya Manusia Perubah Di Asia Yang Pertama Ini Sinatropus Pakinensis Merupakan Manusia Perubah Yang Ditemukan Oleh David Black Di Gua Konten Cina Disebut Juga Sebagai Homo Pakinensis Atau Manusia Kurba Dari Peking Nah Manusia Ini Diperkirakan Hidup Pada 25.000 Hingga 40.000 Tahun Yang Lalu Yang Kedua Ramah Pitakus Brevi Roslis Ditemukan Di Bukit Siwalik Pakistan Oleh G.E. Pada Tahun 1930 Oke Yang Selanjutnya Ini Merupakan Manusia Purba Dari Afrika Bicara Banyak Nanti Saya Jelaskan Beberapa Saja Kemudian Silahkan Kalian Dalami Lagi Dengan Kalian Membaca Buku Paket Kemudian LKS Dan Menggunakan Berbagai Media Lainnya Seperti Internet Untuk Mendapatkan Pemahaman Mendapatkan Informasi Lebih Lengkap Lagi Yang Pertama Manusia Purba Afrika Itu Adalah Silantropus Eccidensis Nah Fosil Untuk Silantropus Ini Ditemukan Di Cat Afrika Tengah Oleh Tim Paleontologi Dari Perancis Yang Dipimpin Oleh Michel Brunet Tahun 2001 Kemudian Yang Kedua Orolin Tugenensis Ini Merupakan Manusia Asli Dari Tugen Ditemukan Di Bilayah Tugenville Kenya Tengah Ditemukan Oleh Peneliti Perancis Brigette Senet Dan Geologis Martin Pickford Dan Yang Ketiga Australopithecus Parancis Australopithecus Parancis Ini Ditemukan Di Heder Ethiopia Dan Red Camp Di Kenya Untuk Fosil Ini Dianggap Sebagai Nenek Moyang Dari Manusia Bergenus Homo Atau Bergenis Homo Dari Australopithecus Aferensis Itu Yang Selanjutnya Ini Australopithecus Afrikanus Di Afrika Juga Ditemukan Jenis Manusia Burba Yang Disebut Dengan Australopithecus Afrikanus Atau Homo Afrikan Cis Yang Ditemukan Remote Dark Ahli Anatomi Asal Australia Dan Robert Bloom Di Gua Broken Hill Sidney Sibabue Nah Jenis Ini Di Diperkirakan Merupakan Nenek Moyang Bangsa Afrika Dari Ras Negroid Dengan Karakteristik Demikian Australopithecus Afrikanus Ini juga Memiliki Kesamaan Dengan Manusia Purba Yang Ditemukan Di Indonesia Kemudian Nanti Masih Banyak Lagi Disana Untuk Manusia Purba Yang Ada Afrika Seperti Nanti Ada Kenyatopus Retipus Kemudian Homo Habilis Dan Yang Terakhir Adalah Homo Rodianensis Silahkan Dibaca Lagi Kemudian Yang Selanjutnya Saya Menyampaikan Dengan Manusia Purba Eropa Manusia Purba Eropa Yang Pertama Ini adalah Homo Heidelbergensis Homo Heidelbergensis Ini hidup Sekitar 500 1000 Tahun Yang Lalu Di Heidelberg Jerman Menurut Ahli Paleontologi Bahwa Homo Heidelbergensis Ini merupakan Keturunan Dari Homo Egaster Dari Afrika Yang Kedua Homo Neander Halensis Ini merupakan Manusia Purba Yang ditemukan Oleh Rodot Frickho Di lembah Sungai Neander Jerman Eropa Yang dinamakan Dengan Homo Neander Halensis Yang Tiga Homo Chromagnon Posit ini Ditemukan Pada Tahun 1868 Di Las Teises Chromagnon Prancis Yang Mana Mereka Hidup Di Gua Gua Dan Hanya Menggunakan Peralatan Hidup Yang Sangat Sederhana Seperti Peralatan Hidup Yang Berasal Dari Tulang Kemudian Batu Dan Kayu Yang Mereka Peroleh Dari Lingkungan Sekitar Mereka Itu Manusia Perubah Yang Ada Di Indonesia Sampai Manusia Yang Ada Di Atau Ditemukan Di Eropa Yang Selanjutnya Ini Berkaitan Dengan Teori Teori Asal Usul Manusia Modern Teori Kaitan Dengan Asal Usul Manusia Modern Itu Ada Dua Ada Teori Out Afrika Kemudian Teori Multi Regional Evolution Model Teori Out Afrika Ini Teori Yang Dikembukan Oleh Stringer Dan Brault Yang Menyatakan Bahwa Manusia Modern Yang Menyebar Keseluruh Dunia Sekarang Ini Berasal Dari Kawasan Afrika Teori Out Afrika Ini Didukung Oleh Penemuan Homo Sapiens Tertua Didekat Sungai Omo Ethiopia Afrika Timur Berdasarkan Penelitian DNA Mitokondria Para Ilmuwan Berpendapat Bahwa Berbagai Populasi Manusia Modern Ini Merupakan Satu Keturunan Dari Satu Nenek Moyang Atau Hawa Mitokondria Hawa Mitokondria Ini Segera Bergabung Dengan Adam Kromosom Y Dengan Demikian Semua Manusia Terkait Dengan Hawa Mitokondria Melalui Mata Rantai Para Ibu Yang Tidak Terpatahkan Jadi Berdasarkan DNA Mitokondria Manusia Modern Bukan Merupakan Keturunan Dari Manusia Burba Atau Yang Berasal Dari Primata Nah Ini Teori Yang Pertama Katanya Dengan Asal Usul Manusia Burba Yang Pertama Itu Teorinya Teori Out Of Afrika Yang Kedua Ini Adalah Teori Multiregional Evolution Model Teori Dipelopori Oleh Pol Pof Kemudian Tolne Dan Yang Menyatakan Bahwa Manusia Modern Ini Tidak Berasal Dari Afrika Tetapi Dari Eropa Dan Asia Artinya Bahwa Manusia Modern Ini Muncul Di Berbagai Wilayah Sebagai Hasil Dari Evolusi Dari Populasi Yang Sudah Ada Sebelumnya Akan Tetapi Penganut Ini Melihat Afrika Ini Sebagai Sumber Utama Dari Keanekaragaman Genetik Manusia Namun Menekankan Pada Peranan Yang Lebih Besar Pada Pencampuran Dan Evolusi Manusia Sebagai Bentuk Adaptasi Terhadap Lingkungannya Oke Itu berkaitan Dengan Pengertian Berkaitannya Dengan Jaman Kaksara Terus Kemudian Apa itu Manusia Perubah Dan Manusia Perubah Yang Ada Di Indonesia Asia Afrika Eropa Dan Bagaimana Asal Usul Kayakannya Dengan Manusia Modern Yaitu Manusia Yang Ada Saat Ini Kita Sudah Bahas Pada Pertemuan Kali Ini Selanjutnya Untuk Lebih Menekankan Pemahaman Kalian Mengenai Materi Yang Sudah Kita Pelajari Pada Pertemuan Kali Ini Seperti Biasa Saya Berikan Tugas Kepada Kalian Silahkan Nanti Klik Link Tugas Yang Tersedia Kemudian Kerjakan Tugasnya Dan Kumpulkan Sesuai Dengan Waktu Yang Sudah Ditentukan Untuk Media Pembelajarannya Nanti Ketika Memang LMS Sudah Dapat Digunakan Kita Bisa Menggunakan Itu Kemudian Kalian Tinggal Mengklik Link Yang Tersedia Di Sana Oke Nah Ini Tampilan Nanti Setelah Kalian Klik Link Dengan Tugas Seperti Ini Jangan Lupa Ditulis Identitas Dengan Jelas Kemudian Jawab Pertanyaannya Dengan Baik Terima Kasih Kita Lanjut Pada Pertemuan Selanjutnya Dan Pada Video Part Dua Mari Sebelum Akhiri Kita Tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pera Dua Dua Ambuli Dua 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 Dua